Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel otomat TV official di video kali ini kita akan belajar tata cara membagi partisi di Windows 10 partisinya saya menggunakan SSD jadi SSD maupun harddisk biasa HDD sama ya di tata caranya pertama kita pergi ke my computer ini atau di sini juga bisa dibuat di logo starni klik kanan sedang lalu komputer manajemen di sini di komputer ini bisa diklik kanan lalu manage-manage kemudian loading Oke setelah itu kita pergi ke dismanagement ini ya sama dengan tadi kali ini cepat pakai yang ini terlihat dismanagement tak klik dismanagement itu dia sudah loading dan disini kita akan membagi partisi nya disini hanya ada satu partisi partisi saja C saya terlihat ya nih partisi eh bukan disini partisi C kita ingin membagi partisi ini ini eh apaan itu harddisk ya pasangnya habis eksternal sehat sehat sebut dulu ya payangan tegung ya tegaknya Hai minta jika Hai minta jika hai 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 empat saya Hai coba ajalah Oke kami satu tinggal nih kita akan membagi ini ini 475 ini kita bagi nanti kita bagi menjadi D oke kembali lagi ke disk management ini karena ini kita bagi kita klik disini kita klik disini dulu klik kanan klik kiri disini dulu ya lalu klik kanan setelah itu kita pilih shrink volume ini shrink volume perhatikan ya kita klik kita tunggu beberapa saat dan disini total size nya 48000 berapa nih ya kita bagi ini bisa kita bagi ini menjadi berapa ya kita ingin ciri ini kita bagi kita hitung kalau 10.000 itu 10.000 kita jadikan kita bagi 2 ini 444 ini kita bagi 2 saya menurunkan hp kita bagi 2 saja bentar ya guys saya tunggu kita bagi 2 itu 4709 bagi 2 jadi 22 2 2 2 3 5 4 3 5 4 nah ini dibagi 2 saja ukuran ini dibagi 2 lalu kita pilih saya ingin membagi lokalis c ini menjadi 2 bagian saja sama rata gitu lalu kita klik sering ini 1 2 3 kita tunggu beberapa saat jadi c yang 4 kan 400 giga tadi menjadi 200 ya dan belum belum selesai ya dan yang c tinggal 200 lagi jadi ini kita jadikan D nanti ya guys dan setelah seperti ini kita klik kanan lagi klik kiri disini sekali kan masih unlocated ini lalu kita klik kanan lalu new simple volume lalu next dan next dan next lagi kita back ya disini kan disini sudah jadi D ya disini sudah jadi D lalu kita next dan next dan finish tunggu beberapa saat dan jadi volume new volume D selesai dan muncul ya guys oke jadi begitu tata caranya dan kita ingin membagi lagi ini local distance terlalu banyak kita ingin bagi lagi kita bagi lagi kita jadikan E lagi ya guys kita klik lagi lagi disini kita klik kiri sekali lalu klik kanan lalu shrink volume kita bagi 2 lagi nih disini 222 222 222 360 dibagi 2 3111 lagi guys jadi kita jadikan 120 120 120 120 120 lah 180 setelah itu ini dibagi diagak banyakkan ke sedikit lalu kita klik shrink 202 berhasil ternyata masih banyak yang C guys gak apa-apa jadi 141 117 E nya nanti setelah seperti ini kita klik kiri lagi disini lalu klik kanan new simple volume dan next dan next dan ini menjadi E ya guys kita next lagi next lagi dan finish oke dan new volume D muncul ini udah guys kita cek ya dan kosong dan berhasil guys oke jadi begitulah tata caranya sangat gampang sekali semoga tutorial ini membantu silahkan share ke yang lain jika rasa video ini bermanfaat silahkan like jika tidak bermanfaat silahkan dislike mohon maaf jika ada salah saya kata saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you jangan lupa subscribe ya guys